Intro Hi beautiful souls Jadi gue baru menemukan sesuatu yang seru banget yang gue mau bikin di video episode March kali ini Yang gue mau bikin adalah sebuah body salve Body salve tuh kayak semacam body lotion kayak semacam body butter tapi teksturnya tuh lebih kental Dan ini resep gue temuin saat gue research tentang healing oil atau healing body salve Kenapa gue nyari resep ini? Karena jadi sekitar sebulan lalu gue tuh kayak merah-merah di kulit gue dan selalu di titik yang sama Dan suka kambuhan terus pokoknya dateng-hilang-dateng-hilang gitu lah Terus akhirnya gue dateng ke dokter pokoknya ada di leher gue, di sini, di sini, di tangan gue, di baliknya telapak tangannya di sini Terus setiap kali panas itu pasti kayak keluar dan gatel banget Tapi nanti kalau udah mandi itu hilang Terus kalau semakin kulit gue kering semakin dia akan kambuh Akhirnya gue dateng ke dokter kulit terus gue tanya ini kenapa? Dan dengan membuat gue kaget gitu dokter itu bilang kalau gue kena eczema atau dermatitis Nah gue tuh seumur hidup gak pernah ngalamin eczema Jadi gue minum obat dari dokter dikasih juga salep dari dokter Tapi anehnya tuh setelah beberapa minggu kambuh lagi-kambuh lagi Terus gue penasaran gue coba cari gimana caranya nyembuhin eczema dengan cara yang natural Because that's where my passion is Segala sesuatu yang organik yang natural gue tuh suka banget Akhirnya gue nemu dari setelah gue research beberapa banyak gitu ya Resep ini ya si body self ini dan gue coba pake Terus amazingly gue pake ini gue denger sih dari research yang gue temuin Kalau pake selama 2 minggu eczema kita akan bener sembuh Nah gue baru pake sekitar 2-3 hari pertama Terus di hari ketiga gue itu sempet yoga yang dalam ruangan kelas yang panas banget Yang sengaja dipasang tuh 40 derajat celcius suhunya Dan mestinya kan kambuh kan Karena gue udah pake si healing body self yang gue bikin itu Ini eczema nya gak keluar sama sekali So it's amazing and I wanna share this amazing inside with you Biar kalian juga bisa bikin sendiri di rumah Healing body self ini Dan it's all organic, bahannya natural semua, organik semua So I wanna show you how to make this Jadi sekarang gue di dapur gue Udah dengan perlengkapan slow cooker Terus ada cloth atau lap buat ditaruh di dasarnya Udah gitu Ada kalendula flowers Castor oil Dan Coconut oil Jadi gue akan tunjukin gimana cara Bikin castor oil and coconut oil yang infused with kalendula flowers Sampai kira-kira Tiga perempatnya Terus udah gitu Kita isi dengan castor oil Dan juga coconut oil Sampai penuh Kenapa diisi cuma tiga perempat Karena si bunga-bunga kering ini Akan Get bigger Atau Expand In size Selama dia ditaruh di dalam slow cooker Jadi kita Sediain ruang Atau 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 Ini wadah untuk dimasukin ke dalam slow cooker Kita akan rendem jar ini di dalam slow cooker yang diisi air selama 10-12 jam Nah di wadah di dalam slow cookernya ini kita taruh handuk Supaya jar ini gak jalan-jalan kemana-mana selama direndem Oke Terus kita masukin Si jar berisi coconut oil, castor oil dan kalian dula flowers ke dalamnya Terus kita isi pakai air Kita akan nyalain slow cooker ini dengan setting low atau warm Pokoknya yang heatnya paling rendah, panasnya paling rendah Jadi gue udah rendem si castor oil, coconut oil infused with calendula flowers selama 12 jam Ini udah gue off-in slow cookernya Dan sekarang kita akan keluarin jar-nya Tunggu, kita harus pakai tisu Karena dia basah Dan kita harus make sure Supaya kita bener-bener langsung ngelak si jar ini Karena kenapa? Kalau misalnya sampai kita buka jarnya Terus ada air yang nepes ke dalam campuran oil ini Itu akan ngerusak komposisi dari oil yang kita mau buat Jadi kita mesti bener-bener ngeringin Oke Agak panas Sebenernya ngerendamnya gak harus 12 jam sih Bisa between Terserah, mau antara 2 jam sampai 12 jam Oke Udah tisu lagi ya Dia agak panas Oke Nah Sekarang Kita akan saring Oil yang ada di dalam sini Pake Bowl Yang udah gue Tutupin dengan kain saringan Oke Sekarang kita akan nyaring Kita akan keluarin aja langsung Panas 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 Oke Ini kita keluarin Kayak gini Oke Terus Kita saring deh Oilnya Kita peras Sampai semua oilnya keluar Dan ini bagus banget Buat jadi healing oil Yang bisa menyembuhin eczema Dermatitis Gatel-gatel Buat anti aging Buat menyamarkan kerutan Terus buat melembabkan kulit Menyembuhkan gatal-gatal Pokoknya castor oil Dan coconut oil Itu fungsinya Bagus banget Untuk jadi healing oil Oke Sekarang Di tangan gue ada banyak oilnya Gue mau pake aja ke tangan gue Karena Bagus banget Kasiatnya Dan kita akan bawa bowl ini ke meja Buat kita bikin jadi Body Body Lotion Let's go Yang ini Gue cuma akan pake Dua tablespoon aja Eh Empat tablespoon Empat tablespoon Di dalam Reset dari Body Lotion Atau body self Karena dia Teksturnya lebih kental Dari body lotion Pada umumnya Jadi kita sebutnya body self Tiga Empat Tiga Oke Terus Sekarang kita akan campur Kita akan campur Kita akan campur Yang pertama adalah Ini Bahan yang bernama Organic beeswax Ini Masukkan Kita masukkan Oke Sekarang kita akan masukkan Organic shea butter Sekarang kita akan masukkan Organic shea butter Castor oil dan coconut oil infused with calendula flowers Terus Yang terakhir Yang terakhir Kita akan taruh Neem oil Oke Step ini dance Dan sekarang kita akan double boil Racikan ini Jadi kita akan taruh di atas panci Dan rebus sampai dia meleleh So let's go to the kitchen Nah ini gue udah taruh panci di sini Pancinya itu berisi air Cuman seperempat dari pancinya Terus kita taruh bowl Isi racikan bahan-bahan lotion tadi Di atasnya Ini namanya metode double boiling Jadi kita akan melelehkan Atau melting all of the ingredients in here Sampai dia bener-bener nyampur jadi satu Kita nyalain apinya Oke Nah ini biasanya cuman butuh waktu sekitar 20 menit 25 menit sampai semuanya akan melting Dan sesekali mesti diaduk Biar dia kecampur dengan rata Hampir jadi healing body salve ini Yang bahan-bahannya adalah neem oil Kalendula infused castor oil Dan coconut oil Beef wax Dan shea butter yang semuanya organik Tapi kita butuh satu ingredient lagi Which is essential oil Nah essential oil yang gue pakai itu ada empat Pertama gue pakai German chamomile essential oil Kita tetesin sebanyak 10 sampai 15 tetes per essential oil Essential oil kedua adalah bergamu Kenapa yang gue pilih adalah essential oils ini Karena mereka itu fungsinya bagus banget buat kulit Essential oil ketiga adalah tea tree oil Dan essential oil keempat adalah lavender Dan essential oil keempat adalah lavender Ini juga 10 tetes aduk Nah terus sekarang kita aduk Sampai dia tercampur rata Dan step terakhir adalah kita pindahin oil dari sini ke dalam jar untuk tempat penyimpanan body salve ini Jadi kita buka aja Mudah-mudahan pas ya Cukup Oke Jadi kita tumpahin Ke sini Wah ternyata pas banget Wah Nah nanti ini tinggal kita diamin aja di seluruh ruangan Dan dia itu akan lama-lama mengeras Bisa lihat kan Di sini tuh dia kayak agak-agak mengeras dari bentuk liquid oil Dia akan jadi kayak salep Kayak body butter gitu Nah inilah yang akan dipakai setiap hari So It smells really good Really nice Dan ini tinggal kita tutup Kita diamin dulu sebentar Nanti dia akan mengeras So This is it The body healing salve Yeay Sudah jadi So 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 Terima kasih telah menonton!